Halo Assalamualaikum, langkah pertama aku mau bikin sambal hijaunya dulu ya Untuk bahan-bahan udah aku tulis di deskripsi box ya Udah aku potong-potong dan akan aku goreng dulu ya ini sampai layu semuanya Pake sedikit minyak Nah untuk sambal ini setiap rumah pasti biasanya punya sambal khas masing-masing ya Ini sambal cara aku Nah udah layu kayak gitu kita masukin cobek atau blender Kita kasih gula, garam, dan penyedap rasa dan tinggal kita ulek Ini untuk ulekannya aku ulek kasar ya Untuk ayamnya disini udah aku siapkan 8 buah bawang merah, 4 buah bawang putih Terus disini aku pake 3 ruas lengkuas, boleh pake 1 ya kalo yang besar Terus 2 batang serai yang besar dan 3 ruas kunyit Nah ini aku potong-potong dulu dan akan aku blender ya Untuk serainya harus ikuti blender ya temen-temen Nah ini udah aku potong-potong, terus aku tambahin air 100ml atau 50ml juga boleh Terus ini kita blender ya temen-temen Nah untuk serainya harus ikuti blender biar nanti tekstur untuk serun dengan kuasnya itu bagus ya Nah ini udah cukup ya, kita sisihkan dulu Nah untuk ayamnya ini udah aku cuci bersih, terus aku tiriskan dan aku tusuk-tusuk Biar dia bumbunya lebih meresap dan gak terlalu meledak saat kita goreng ya Nah udah ditusuk-tusuk terus masukin ayamnya ke teflon atau ke katel Terus kita masukin bumbu halusnya, kita ratain dan kita tambahkan 1,5 bungkus roiko ayam ya Lalu tambahkan 1 sendok teh garam dan setengah sendok teh penguat rasa atau micin ya Kalau yang gak suka boleh di skip Terus ditambahin juga disini daun salam, jangan lupa ya disopek dulu agar diremaski gitu biar keluar aromanya dan ditambahin air Untuk penggunaan airnya disesuaikan ya, sampai semuanya terendam dan kita tutup dan kita masak dengan api sedang Nah kalau udah 10 menit pemasakan pertama, kita buka dan kita balik dulu dan kita masak lagi sampai airnya menyusut ya Atau boleh gak sampai menyusut juga yang penting sudah meresap sempurna ya teman-teman Nah ini udah meresap ya, semua bumbunya ini udah menyusut dan akan aku pindahkan dulu ayamnya ke wadah kayak gitu ya Jangan lupa dimatikan juga kompernya Nah ini ayamnya udah semuanya aku pindah ke wadah dan ini untuk salamnya aku buang dulu ya Nah untuk air ungkepannya jangan dibuang tapi disaring kayak gini ya Ini airnya aku masukin lagi ke ayamnya biar lebih meresap aja kayak gitu Kalau mau kalian buang atau kalian simpan untuk bikin keremesan juga boleh ya terserah Nah terus kita tekan-tekan kayak gini sampai airnya habis Nah kalau kandungan airnya udah habis terus kita sisihkan kayak gini ya dan siap untuk kita goreng Nah disini aku goreng dulu ayamnya Untuk tingkat kekeringan ayamnya disesuaikan dengan selera kalian ya Kalian mau juicy atau kalian mau kering itu terserah Aku sukanya kering ya Jadi biar lebih keriuk gitu Nah kalau udah kering jangan lupa dibalik dan kita angkat ya kalau udah matang Nah terus kita lanjut untuk serundeng lungkuasnya ya Nah ini tinggal dimasukin aja ke minyak yang tadi bekas ayam gorengnya ya Ini aku goreng semua ya untuk serundengnya jadi gak aku sisain Nah ini terus udah masuk semuanya terus kita ratain aja Kita masak dengan api sedang Nah sampai udah berubah kayak gini diratain aja kayak gini Terus kalau misalnya udah matang udah kering kayak gini tinggal kita angkat dan kita sajikan Nah ini dia hasilnya Alhamdulillah Masya Allah Tabarokallah Ayam lungkuas kita udah jadi ya Dan siap untuk kita nikmati Nah ini serundeng lengkuasnya ya Kering dan keriuk kayak gitu ya Terlihat garing sekali ya temen-temen Jangan lupa disajikan juga sama sambal hijau dan lelapan Biar lebih mantap Nah ini untuk serundengnya ada sisaan Kita masukin toples kayak gini aja Kalau udah dingin baru kita tutup ya toplesnya Dan itu awet banget untuk keriuknya Nah ini dimakannya enak banget ya Sama nasi anget Sama lelapan Dan jangan lupa sama sambal hijau yang tadi awal kita buat ya Nah makasih banyak yang udah nonton dari awal sampe akhir Makasih juga yang udah subscribe ya Yang baru menemukan channel ini dan belum subscribe Boleh dibantu subscribe-nya ya Untuk kalian yang cari resep-resep simple tapi tetep enak Channel ini sangat cocok untuk kalian ya Dan semoga kalian yang pernah di cook sama resep aku Semoga kalian suka dan cocok di lidah kalian Makasih banyak Wassalamualaikum Sehat-sehat semua Selamat mencoba Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax